Jadi Belanda nggak mau ikut campur sama mereka. Berarti kalau begitu, korupsi sudah mengakar dari zaman Belanda juga. Sejak zaman, iya, sejak zaman Belanda. Bahkan Belanda itu belajar korupsinya dari sini. Ah? Penjajahan kita tuh lebih banyak dilakukan oleh bupati-bupati kita daripada sama Belanda. Saya kemarin cerita ke murid-murid saya di sekolah, cerita bahwa misalkan di Indonesia itu korupsi itu susah sekali untuk diberantas. Misalkan, Pak Sambo difoni sekian tahun penjara. Siapa yang bisa membuktikan bahwa nanti dia tetap akan tinggal di penjara? Tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada. Mungkin aja dia ganti identitas terus pindah pulau atau pindah negara dan sebagainya. Atau malam-malam bisa keluar. Atau malam-malam bisa keluar, kan pernah ada kejadian yang seperti itu. Karena ada contoh, ada berita yang keluar. Kita nggak sembarang ngomong nih. Kan misalkan begitu, ini mah hanya hayalan. Kan misalkan begitu. Saya katakan, nah jadi, kalau misalkan kita mau memberantas masalah korupsi, kita nggak bisa bilang bahwa hukuman mati buat koruptor dan sebagainya nggak sesederhana itu. Saya jelaskan bahwa korupsi itu begini, 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 panjang lebar gitu ya. Kemudian saya tanya, sebagai guru kan setelah saya ajukan masalahnya, saya tanya, kira-kira menurut kalian apa solusinya? Mereka itu kompak semuanya. Pak, udahlah Pak, jangan bahas yang kayak gini terus. Kalau misalkan kita mau maju, kita undang lagi pemerintah Belanda. Karena mereka salah satu negara paling maju dan paling berbahagia di dunia sekarang kan, Belanda tuh. Karena mereka sudah putus asa. Tapi katanya menurut sejarah, negara yang dijajah Inggris lebih maju katanya. Iya. Belanda tuh jadi bahan olok-olokan dulu kalau misalkan menjajah tuh. Karena waktu Indonesia merdeka saja, angka melek huruf di Indonesia tuh cuma 8 persen jajahan Belanda. Jajahan Inggris tuh di atas 30 persen yang melek huruf tuh. Dari situ aja udah kelihatan bahwa yang dijajah Inggris tuh lebih enak. Bahkan Indonesia, dijajah Inggris 5 tahun, itu pengen lagi. Gak mau dijajah sama Belanda. Kisah Patimura itu kan begitu. Gimana kisah Patimura tuh? Kan kisah Patimura itu, dia memberontak pada Belanda pada tahun 1817. Setahun sebelumnya, dia itu menjadi serdadu Inggris. Jadi Inggris itu berkuasa di Indonesia itu, di bawah revolse itu, tahun 1811 sampai 1816. Itu dijajah sama Inggris. Nah, Indonesia tuh lebih makmur, lebih enak. Ketika dijajah Inggris. Orang-orang Maluku itu marah sama Belanda. Karena misalkan ya, pas di jaman Inggris itu, kita di... Orang Inggris bilang, Pak, bikinin kami seribu perahu, nanti kami bayar. Dibayar beneran, udah, tuntas selesai. Pas masa berikutnya, Belanda datang. Belanda minta, Pak, ke orang Maluku, bikinin kami seribu perahu. Dibikinin udah capek-capek, udah gak bertani, udah gak beternak, udah fokus ke bikin perahu karena ada proyek besar. Udah bikin seribu perahu, gak dibayar. Marah, kan? Jadi, mendingan gue dijajah sama Inggris lagi. Jadi, bukan berarti penjajahan itu baik. Tapi, Belanda menjajah memang lebih buruk dibandingkan Inggris. Istilahnya, kalau Inggris lebih cengli lah ya. Iya. Inggris itu mikirnya lebih jangka panjang. Lebih jangka panjang. Karena kalau memang dia mau menguasai negara ini, negara ini juga harus bisa bekerja sendiri untuk membantu Inggrisnya mungkin. Makanya, negara paling berbahaya di era kolonial adalah Inggris. Karena kalau Portugis, kita tahu dia cuma mau barter senapan dengan wanita. Kalau orang Belanda hanya akan mencari emas, sedangkan orang Inggris akan menawarkan perjanjian. Itu kata orang Jepang. Itu kata orang Jepang. Jadi, nawarin perjanjian itulah yang bahaya. Tapi katanya, sempat ada gosip-gosip juga. Bukan gosip sih, saya baca juga. Katanya pada saat penjajahan Belanda saja, itu banyak orang-orang yang sebenarnya, kalau Belanda itu rodi ya. Rodi ya. Itu sebenarnya dibayar. Tapi dikorupsi juga sama orang Indonesia. Benar. Penjajahan kita itu lebih banyak dilakukan oleh bupati-bupati kita daripada sama Belanda. Jadi, Belanda itu karena negaranya pada waktu itu miskin dan cukup terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa penjajah yang lainnya, maka mereka itu kalau menjajah itu nggak mau langsung ke rakyat. Cuman maunya ngobrol-ngobrol sama bupatinya saja. Nah, karena itu maka hubungan mereka itu semuanya nggak mau dengan rakyat, dengan bupati. Mereka itu misah diri ke sejauh-jauhnya. Bahkan ketika misalkan mereka bikin kota Bandung, mereka tinggalnya di utara, eh, ini bukan Bandung ya. Bukan. Tapi pokoknya di setiap kota di mana mereka berkuasa, jadi mereka bikin pemukiman, dikelilingin sama Cina, nah yang pribumi jauh. Biar mereka itu nggak kontak sama orang pribumi. Gitu. Itu konteksnya Belanda. Konteksnya Belanda. Jadi, kalau misalkan ada korupsi, kalau misalkan ada rodi terus nggak dibayar dan sebagainya, itu pasti urusannya dengan bupati, bukan dengan Belanda. Karena Belanda nggak mau ikut campur sama orang-orang bawah. Rodi itu kan sama orang-orang bawah itu kan. Jadi, Belanda nggak mau ikut campur sama mereka. Berarti kalau begitu, korupsi sudah mengakar dari zaman Belanda juga. Sejak zaman, ya, sejak zaman Belanda. Bahkan Belanda itu belajar korupsinya dari sini. Hah? Gimana? Jadi, Belanda belajar korupsinya dari kita. Apakah ini bakal disomasi? Tapi kan gini nih. Waktu Belanda datang ke Indonesia itu, dia sedang dalam proses perubahan dari merkantilisme berubah menjadi kapitalisme. Ismenya itu berubahnya dari situ. Jadi, mereka tuh mikirin yang paling penting tuh bukan tanah, tapi duit. Dan mereka sedang bertransformasi, yang paling penting tuh bukan duit, tapi mesin duit. Merkantilisme itu kan yang penting duit. Kapitalisme itu yang penting mesin duit. Yang paling penting itu bukan uangnya, tapi sesuatu yang bisa memberikan kita uang tanpa batas. Nah, sedangkan orang Indonesia mikirnya pada waktu itu masih feudalisme. Yang paling penting itu bukan uang, bukan mesin uang, tapi tanah. Karena kita bisa makan tuh dari tanah. Dari tanah. Nah, kayak gitu. Ada gap di situ. Ada gap. Nah, karena di Indonesia itu feudal, yang paling penting itu tanah, makanya yang paling berkuasa itu adalah tuan tanah. Tuan tanah punya tanah yang seluas-luasnya. Orang-orang rakyat itu disuruh bekerja di sana. Jadi, orang-orang tidak memiliki hak atas tanah. Hanya dimiliki. Nah, jadi mereka itu sangat tergantung pada atas. Ketika orang Belanda datang ke Indonesia, memperkenalkan yang paling penting itu adalah uang, dan yang paling berkuasa itu adalah pemilik uang, atau pemilik mesin uang. Iya, yang atas. Iya. Nah, orang-orang Indonesia itu bingung, dan orang Belanda juga bingung. Kata orang Indonesia, pejabat itu semuanya milik dia. Harta kekayaan semuanya milik dia, milik pejabat. Kata orang Indonesia. Karena yang punya tanah itu. Kata orang Belanda, yang paling berkuasa itu adalah yang punya duit. Gitu kan? Oke. Nah, ketika pejabat Belanda datang ke Indonesia, dia sudah digaji, tapi bertemu dengan orang yang pejabat itu memiliki semuanya. Jadi, si pejabat-pejabat itu, eh, enakan jadi pejabat di Indonesia ya? Karena memiliki semuanya. Jadi, mereka korupsi. Jadi, korupsi itu dimulai dari ketika pejabat-pejabat itu sadar bahwa mereka bukan hanya memiliki uang, tapi memiliki segalanya. Jadi, ketika lu digaji segini, enak aja saya digaji ke sini. Saya kan bisa korupsi. Karena ini semuanya adalah milik saya. Tapi kenapa, kenapa, oke. Saya paham nih, Guru. Cuman, kenapa konteks korupsi itu menjadi sesuatu yang agak membingungkan. Bahkan masyarakat pun bingung. Atau memang ketika Anda memiliki kuasa untuk korupsi, maka orang akan menjadi koruptor. Dan pengertian gini, biasanya yang korupsi ini kan bukan orang miskin. Iya. Biasanya. Bukan orang susah. Iya. Yang korupsi ini kan karena kebutuhan, gitu kan. Atau setoran, gitu kan. Biasanya kan. Atau, apa yang membuat seorang yang sudah kaya, punya kekuatan, punya jabatan, mobil ada lima, rumah udah besar, tapi masih mau korupsi. Apa yang dicara? Kan udah kaya. Minum dulu deh kayaknya. Ada. Itu membingungkan, gitu. Karena maksudnya, saya juga nyari duit, gitu maksudnya. Saya juga nyari duit. Dan kalau mungkin di posisi saya, gitu. Kalau saya dibilang, oke nih korupsi aja nih duit rakyat, gini. Kayaknya duit saya cukup deh. Untuk tidak korupsi, masih bisa hidup enak, gitu kan. Berarti kan ada faktor lain selain saya mau hidup enak. Kalau saya harus korupsi dong. Faktor itu adalah kesalahpahaman dalam memahami realitas. Realitas yang gimana orang? Wah, hidupnya sudah cukup, sudah enak. Nah, iya itu. Jadi gini, uang itu sebenarnya, kita, esensi dari uang itu sebenarnya adalah alat untuk membuat kita bahagia. Jadi ada orang yang percaya bahwa untuk dia bahagia, dia harus terkenal. Ada orang yang percaya bahwa untuk bahagia, dia harus punya pasangan yang ideal. Ada orang yang mengira bahwa untuk bisa bahagia itu adalah harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Oh, jadi orang yang korupsi itu karena pasangan dia nggak ideal ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Tapi bisa jadi sih. Bisa. Tapi maksud saya adalah gini. Nah, kan uang itu sebenarnya adalah alat untuk menggapai kebahagiaan. Betul. Nah, jadi konyol kalau ada orang yang mencari uang dengan mengorbankan kebahagiaan. Kan kebahagiaan itu dicari dengan kita dapat uang yang banyak. Kita dapat uang yang banyak, kita bahagia. Eh, ada orang yang membuang kebahagiaannya demi uang. Kan kebalik. Dalam konteks ini kebalik. Tapi saya masih nggak ngerti, gimana caranya orang membuang kebahagiaannya demi uang. Misalkan, ada orang yang bekerja mati-matian, dia nggak senang, misalkan ya. Dia nggak senang di pekerjaan ini. Tapi duitnya banyak. Duitnya banyak. Dia nggak senang, nggak menikmati nggak apa. Sampai sakit-sakit. Sampai akhirnya struk, kenapa. Kan banyak orang-orang yang terjebak pada itu. Iya, iya. Tapi duitnya banyak. Iya. Tapi kebahagiaannya hilang. Iya. Makanya, uang itu adalah budak yang baik, tapi majikan yang buruk. Kan ada kuat seperti itu. Nah, kalau misalkan ada orang, kenapa orang itu harus korupsi? Padahal duitnya udah banyak. Karena dia belum bahagia. Dan dia berpikir bahwa bahagia itu adalah dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi kan udah cukup. Uangnya udah cukup, dia belum bahagia. Kan bahagia itu beda sama uang banyak kan. Bahagia itu lebih abstrak kan. Lah, bahagianya apa lagi kalau uangnya udah cukup? Ya, kalau misalkan ada kan ada orang yang sudah sangat kaya, tapi dia belum berbahagia. Ada orang misalkan kaya... Tapi kok dia tambah kaya juga? Nggak ada hubungannya dengan dia bahagia dong kalau uangnya udah banyak, dia belum bahagia tuh? Iya, memang. Uang itu kan nggak... Uang itu salah satu sarana kita untuk bisa bahagia. Salah satu sarana. Saya gini, kalau ditanyanya saya, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Saya mah belak-belakan aja, jujur. Saya mengatakan bisa. Bisa, memang bisa. Bisa. Jadi kalau orang ngomong uang nggak bisa memberikan Anda kebahagiaan, itu bohong untuk saya. Karena dengan uang, satu, dengan uang kita bisa membeli waktu. Waktu tuh penting sekali. Waktu dalam pengertian maksudnya, kalau kita jalan kaki sama kita punya motor, udah cepetan kita punya motor. Udah sederhana gitu kan. Kalau kita punya uang, kalau kita sakit, nggak nungguin BPJS contohnya. Lebih cepat sembuhnya mungkin. Dokternya bisa lebih baik, obatnya bisa lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Bahagia dong, ya kan. Terus kalau misalnya kita sedih, ya kita ada rumah, ada atapnya, sedih nggak keujanan gitu kan. Uang bisa, dan uang bisa membantu orang lain. Betul. Dan itu juga memberikan kebahagiaan kita ketika kita membantu orang lain. Nah sekarang, kalau uangnya sudah banyak, sudah cukup. Kan sudah selesai. Nggak, yang saya bilang tadi itu, uang itu hanya salah satu di antara sekian banyak. Ya, kalau gitu lu jangan korupsi dong. Lu kawin-kawin lagi aja gitu cari kebahagiaan yang lain. Ya itulah, jadi kan ada, ya itu, kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang, karena dia gagal untuk memahami realitas, jadi dia nggak ngerti bahagia itu apa gitu. Jadi dia tuh kumpulin aja uang sebanyak-banyaknya, atau dia kawin sebanyak-banyaknya, atau apa kan biasanya kalau udah itu kan akhirnya simpenannya banyak gitu, duitnya banyak, apa-apanya banyak. Nah, uang bisa nggak digunakan untuk membeli kebahagiaan. Uang bisa digunakan untuk membeli fasilitas untuk berbahagia. Ya, betul. Betul. Nah, tapi itu hanya satu, hanya satu faktor, bukan yang lainnya. Kebahagiaan itu benar-benar abstrak. Dan sangat subjektif. Bahagianya saya dengan bahagianya Pak Deddy sangat berbeda. Walaupun kita misalkan sama-sama punya uang yang banyak, misalkan seperti itu. Dan misalkan ada orang-orang yang paling kaya di dunia gitu, kayak si Elon Musk, kemarin udah kehilangan duit sekian triliun, sahamnya habis gitu. Habis sahamnya. Dan dia nggak terlalu peduli dengan itu, karena dia pikir dia bisa ngambil duit nanti kapan-kapan lebih banyak lagi. Dan sebagainya, dia udah nggak peduli soal duitnya lagi. Dia kebahagiaannya itu ada pada pekerjaannya itu. Dia gila kerja, Pak Deddy misalkan gila kerja, kalaupun misalkan si pekerjaan itu bikin dia capek, bikin apa, tapi happy di sana. Walaupun nggak ada duitnya, kadang-kadang kita kerjakan gitu kan. Kita happy di situ. Nah, berarti subjektif sekali kan. Kebahagiaan itu subjektif sekali. Ada orang yang bisa bahagia ketika dia meluangkan banyak waktu untuk keluarga. Ada orang yang bisa berbahagia ketika dia produktif. Dan lain sebagainya. Walaupun uang ada faktor ya. Nah, uang itu faktor. Satu di antaranya. Iya. Maksudnya bahagia kumpul dengan keluarga atau produktif, tapi jangan nggak punya uang juga gitu kan. Iya. Itu berarti fasilitas untuk bahagianya berkurang. Fasilitas untuk bahagianya berkurang. Atau hilang. Iya. Tapi yang korupsi itu, yang tadi itu, dia berarti secara internalnya, dia belum bahagia. Dia belum tahu, misalkan kalau saya udah punya duit, dipakai buat apa. Atau misalkan kalau saya sudah punya duit, yang tadi itu pada di misalkan. Kan memang sempat ada survei psikologi yang menyebut bahwa... Berarti saya potong nih. Berarti sakit mental. Iya. Kalau saya sebut koruptor sakit mental, nggak apa-apa sih ya. Masa koruptornya nanti ngosomasi kita. Nggak apa-apa kalau kita di somasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lucu beritanya, lucu nanti. Tapi yaudah, kalau gitu kita tegaskan aja bahwa koruptor itu sakit mental. Dia gagal untuk mendefinisikan kebahagiaan. Dia gagal untuk bisa menjelaskan sukacitanya. Dia gagal untuk bisa menjelaskan uang dapat segini, maka dia akan mendapatkan apa. Kan berarti harus ada kompensasi. Dia gagal untuk menemukan kompensasi uang itu. Ini kita ngomong kesana-kesini nggak apa-apa sih. Dari tadi, kita dari korupsi. Tapi karena menarik, karena menarik nih kalau kita bicaranya tentang koruptor dan sebagainya. Kan kadang-kadang kebahagiaan itu ada yang bukan hanya uang, tapi kekuasaan juga bisa memberikan kebahagiaan. Contohnya. Makanya orang-orang berebut kekuasaan. Mengorbankan hartanya. Mengorbankan hartanya. Belum tentu menang gitu kan. Ada yang seperti itu. Karena saya tahu tuh, saya punya saudara gitu. Misalnya mau jadi lurah atau camat aja harus keluar duit banyak tuh. Bikin baliho, bikin apa, bikin apa. Begitu nggak menang, stres. Dia duitnya udah keluar banyak gitu kan. Tapi apa yang dicari gitu. Karena kekuasaan kadang-kadang bisa memberikan seseorang kebahagiaan. Keluarga bisa memberikan seseorang kebahagiaan. Kalau kita bicaranya tentang kebahagiaan, artinya kebahagiaan yang mutlak itu nggak ada dong ya. Ya, selama kita di dunia ya nggak ada. Nggak ada ya? Sebagai manusia, kita terbatas untuk semua hal. Uang kita terbatas, fisik kita terbatas, usia kita, waktu kita semuanya terbatas. Dan karena itu kebahagiaan kita juga tentu saja terbatas. Tapi ya senang kalau misalkan kita bisa hidup berbahagia dan memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang. Dan dalam survei psikologis kan memang dijelaskan, yang paling membuat kita bahagia adalah ketika kita mampu memberi kepada orang lain. Dan orang lain itu turut berbahagia. Itu kita naik banget dan kebahagiaannya itu senang banget. Jadi ayo kita sama-sama berbagi. Ya tapi benar loh. Gue maksudnya ketika kita nolong orang gitu ya. Ketika kita ngeliat ada orang lapar gitu ya. Terus kita bantu dia. Itu sebenarnya ngasih kita, dopaminnya ngasih ke kita loh. Kita merasa bahwa kita kalau nggak bantu malah kita kepikiran loh. Iya betul. Kita tertekan ketika ada orang yang minta bantuan ke kita dan kita punya uang. Kita punya ya. Ya kalau kita nggak punya, kalau kita nggak punya ya. Ya mohon maaf gitu kan. Iya, rasa bersalahnya besar kan. Iya. Kenapa kita nggak bantu gitu kan. Itu ada nurani dalam diri kita kan. Iya, itu sangat amat. Sangat mengganggu benar. Karena saya pernah kejadian juga. Saya pernah kejadian bahwa ada saudara lah atau apa gitu. Dia sempat minta bantuan ke saya karena harus operasi gitu. Harus operasi. Tapi minta bantuannya telat. Jadi maksudnya, karena saya ada di luar negeri pada saat itu. Bukan yang kemarin. Bukan, bukan. Ini udah bertahun-tahun yang lalu. Saya ada di luar negeri. Terus dia nggak bisa kontak saya karena handphone mati saya beli sim card. Sim card luar kan pada saat itu di sim card luar. Terus saya pulang. Terus dia cerita dia butuh bantuan pada saat itu. Nggak banyak, uangnya nggak banyak. Maksudnya butuh bantuannya itu nggak besar lah. Karena memang hanya untuk... Bisa di handle. Bisa di handle lah. Maksudnya saya gampang untuk handle segitu. Meninggal. Hanya karena dia tidak bisa kontak saya pada saat itu. Itu yang merasa bersalah saya. Ya, saya aja ngerasa. Maksudnya, bebannya. Ya, kenapa kemarin handphone gue matiin ya? Kenapa? Karena meninggal ya? Iya, iya. Karena meninggal ya? Kalau hidup baik-baik saja ya sudah. Itu yang merasa bersalah jadi saya. Karena maksudnya, Kalau handphone itu nggak mati, harusnya ada satu nyawa tertolong. Itu kan lucu gitu. Hal yang terjadi seperti itu kan lucu gitu. Nah, makanya saya tidak bisa terima ketika... Kecuali korupsi itu sebuah bagi-bagi orang miskin gitu ya. Robin Hood gitu. Ya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak ya. Tetap salah ya? Ya, kalau kita mengkorupsi misalkan. Kalau kita mengkorupsi koruptor, ya mungkin saja. Tapi kan yang kita korupsi itu adalah uang rakyat juga. Jadi cari alasan aja ketahuan bagi-bagi. Benar, 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 benar. Tapi itu kan modus umum ya. Modus umum di negara sebelah gitu. Di negara sebelah. Jadi korupsi, nanti pas bagian kampanye, dia bagi-bagi duit itu ke rakyat untuk menolong. Dua kanda ya. Di negeri sebelah. Iya, di negeri sebelah ya. Iya, betul-betul. Oh iya, betul. Cuman pertolongannya kan ada mukanya biasanya tuh. Iya, baligonya gede. Nah, mungkin nggak sih hal seperti ini tuh bisa hilang di satu negara? Karena saya yakin korupsi itu bukan hanya di Indonesia. Bukan. Atau itu sudah sifat manusia yang tidak akan pernah hilang? Bukan sifat manusia yang nggak pernah hilang. Jadi manusia itu pada dasarnya, saya sering mengulang kalimat ini. Manusia itu sebenarnya adalah makhluk biologis. Dan karena makhluk biologis, maka otaknya itu sebenarnya hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya saja. Dia hidup untuk mencari kebutuhan. Itu termasuk seksual, termasuk makan, termasuk itu kan? Nah iya, seperti itu. Jadi dia nyari seperti itu. Kalau misalkan dia kemudian otaknya berpikir bahwa setelah saya mendapatkan harta kekayaan yang banyak, setelah saya mendapatkan apa yang banyak, tapi dia kemudian masih kurang dan mencari-cari ini, dia bisa aja menghalalkan segala cara. Tapi ada juga orang yang saya masih kurang, saya masih kurang, ini uang saya masih kurang, dan sebagainya, tapi saya memilih untuk bergerak di jalan yang baik, di jalan yang halal, itu juga akan ada. Jadi itu pilihan hidupnya. Awalnya dasarnya bahwa manusia itu sebenarnya hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kebutuhan hidup itu pada akhirnya dipahami oleh otak itu dengan cara yang berbeda-beda. Yang bisa menghalalkan segala cara. Iya. Dan ketika dia menghalalkan segala cara, dia juga menganggap bahwa keharamannya itu, atau kesalahan tindakannya itu, itu adalah dimaklumi. Kan banyak orang-orang yang memaklumi tindakan salahnya. Gara-gara misalkan yang kecil. Ini yang kecil dulu. Tukang parkir. Tukang parkir itu tahu bahwa dirinya itu salah. Karena dia bukan tukang parkir yang ini ya, bukan parkir yang beneran. Ini tukang parkir yang muncul kalau mobilnya mau keluar ya. Tukang parkir yang seperti itu. Dia sebenarnya tahu bahwa dirinya itu salah. Dia parkir di situ itu dia tahu. Tapi ini kan untuk mencari sesuap nasi untuk ini. Nah jadi otaknya itu adalah yang tadi itu, otak biologis. Saya bergerak karena saya membutuhkan sesuatu. Nah kalau itu masih agak oke. Nah kalau yang sudah besar, yang udah korup, yang udah apa, dia tetap akan mencari pembelaan terhadap, dia cari aja. Dia cari. Dia cari. Karena berbuat salah itu kan bikin orang nggak nyaman. Buat salah itu bikin orang nggak susah. Makanya dia harus cari pembelaan. Apakah itu pembelaannya di bidang agama? Apakah pembelaannya itu di bidang logika yang dioper-oper gitu. Apakah misalkan sains atau apa dan sebagainya. Pokoknya mah untuk bisa membenarkan. Orang itu berkeyakinan dulu baru mencari apa yang bisa membenarkan pernyataannya. Bukan orang yang mencari kebenaran kemudian meyakini apa yang dianggapnya benar. Saya nggak terima nih. Nggak gimana? Saya nggak terima. Saya nggak terima. Gimana caranya kalau orang korupsi sudah puluhan miliar atau ratusan miliar, mencari alasan kebenaran? Kayaknya nggak bisa deh. Ada. Gimana ceritanya? Di awal-awal reformasi itu, ada seorang koruptor besar di Indonesia. Kemudian dia ditahan. Kemudian pas sidang, pas dia disidang itu, keluarganya itu bikin selamatan. Ustadz datang pengajian-pengajian untuk doa sama-sama semoga dia dibebaskan dari tuduhan. Padahal korup? Korup. Dia udah jelas korup. Lalu? Lalu apa yang dia katakan? Saya kan memang korupsi, tapi saya kan tidak menyengsarakan rakyat. Ah gimana? Itu dia ngomong, di media televisi dia ngomong seperti itu. Saya memang korupsi, tapi saya kan tidak menyengsarakan rakyat. Uang yang saya korupsi itu bukan uang yang diperuntukkan buat rakyat. Itu ada kata-katanya seperti itu. Jadi mencari pembenaran lagi pokoknya? Pokoknya mencari pembenaran apapun itu. Waktu fonis Pak Sambo kemarin itu, kan di Play Doh-nya juga tetap ada upaya untuk membenarkan, atau untuk memaklumkan tindakan-tindakannya kan? Jadi semua orang itu berusaha untuk mencari pembenaran, karena kalau misalkan kita ketahuan salah itu, maka itu akan menyakiti dirinya. Makanya orang yang mampu mengevaluasi diri, mengkritik diri, mengintrospeksi diri, itu adalah level mental yang sangat tinggi. Karena ego kita itu berusaha untuk membenarkan apapun yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan Mas Deddy bisa introspeksi bahwa, oh ternyata bagian ini saya salah. Oke saya kalah pada bagian ini, saya nyesal, saya salah pada bagian ini, saya terima. Itu udah mental yang... Udah tinggi banget tuh ya. Udah tinggi banget tuh. Imbunya tinggi tuh udah ya. Tapi kan biasanya kalau orang salah kan, ya saya salah, tapi... Nah ya itu tapi. Tapi kan begini gitu kan. Makanya kalau kemarin ada video kontroversi, saya klarifikasi, saya kan nggak gitu. Ya selalu aja ada yang seperti itu. Iya, iya, iya. Walaupun klarifikasi itu dibutuhkan, dan diharuskan, tapi maksudnya konten klarifikasinya itu sebenarnya adalah kebanyakan upaya untuk membenarkan tindakan-tindakan yang salah. Iya, iya, iya. Tapi kan sekarang memang, kalau kita lihat dari dunia media sosial ini, sekarang orang gampang sekali disalahkan. Iya. Pak Didi kan pernah ya, dihakimi sama jutaan manusia. Oh pernah. Pernah. Masalahnya juga mereka nggak tahu apa. Tapi pokoknya, itu tuh udah kalau misalnya satu kena, semuanya ikutan gitu. Udah kayak pemain bola kalah, semuanya ribut fansnya tuh. Udah kayak begitu tuh sekarang tuh. Nah, tapi juga pembenaran kan. Kayak ibu-ibu mandi lumpur kan pembenaran itu. Iya. Benar, betul-betul. Iya, lo gimana? Nggak bisa ngasih duit loh. Bagaimana? Ini ibunya menghasilkan duit buat anaknya dengan mandi lumpur. Nah, itu kan udah semuanya nyari pembenaran akhirnya kan. Iya. Semua, semua berusaha untuk mencari pembenaran. Makanya kita harus berpuasa dengan sebaik-baiknya. Yang paling pertama itu bukan hal-hal yang di luar. Bukan hal-hal yang terkait dengan yang legal. Tapi mental kita itu perbaiki. Bukan nahan makan doang ya? Iya, bukan nahan doang. Kalau misalkan nahan makan doang, kucing saya tiga hari nggak makan bisa. Kalau nahan makan doang, kucing juga bisa nahan makan gitu. Nggak dikasih makan ya. Iya, iya. Jadi mentalnya sebenarnya ya, Guru. Mental kan kebutuhan kita untuk makan, atau misalkan ketika kita nahan lapar itu, lebih kecil pengorbanannya daripada kita menahan diri untuk hal-hal yang mendorong pada dosa. Iya, betul. Sebenarnya ini kan ujian. Udah lapar, emosi, bisa nggak? Nggak marah-marah. Kenapa? Anda makan, saya lagi puasa. Saya lagi puasa, Anda makan. Kurang ajar Anda. Tapi kalau marah itu boleh. Marah boleh ya? Marah boleh. Marahnya gimana nih? Yang nggak boleh itu adalah ekspresi marahnya seperti apa. Kan marah itu emosi kan? Itu normal, naluri ya. Nah, tapi yang dilarang itu adalah ekspresi dari marahnya itu gimana? Kan ada misalkan orang yang karena marah, dia mencoba untuk membuktikan. Misalkan saya, misalkan ya, Jepang. Dia kalah perang. Dia marah. Karena itu dia membuktikan. Di dunia industri dia lebih maju. Jadi marahnya nggak jadi masalah. Marah nggak mau jadi masalah. Yang jadi masalah itu. Keluarnya apa nih dari marahnya gitu. Makanya. Tapi kan kalau orang lagi puasa lihat orang makan dia marah-marah, masalah tuh. Iya, salah. Iya, makanya Nabi itu bilang, kalau marah itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kamu bisa mengendaliin marahnya gitu. Iya. Jadi hal yang positif sebenarnya ya. Bisa aja. Bisa nggak itu jadi hal yang positif. Iya benar-benar. Benar-benar. Jadi Pak Didi mau marah? Ya marah aja. Tapi hasilnya harus positif gitu. Iya, iya, iya. Oke. Guru Gembel. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita nggak lorongidul nih ya. Kayaknya ya. Kita nggak lorongidul nih. Terima kasih banyak. Tapi kita nggak boleh selesai di sini aja nih. Kita harus ngobrol banyak lagi nanti setelah ini nih. Siap lah. 5, 4, 3, 2, 1 And close the door.